Untuk memasuki ke lokasi pipe ini tidaklah begitu sukar Cuma perlu menuruni curam dan hanya itu saja ekses jalan ke lokasi yang dimaksudkan Di situ rupanya Halo teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih teman-teman semua Semoga sehat selalu ya Dan kemudian lagi bersama aku Rizky tentunya Kali ini kita mau melanjutkan kekuasaan dari teman-teman semua Ini ada video jejak lokasi film Laksamana Doremi Wah penasaran nih langsung aja kita nonton ya videonya ya Pada Februari 2020 kami menjejaki salah satu lokasi film Laksamana Doremi Yang diterbitkan pada tahun 1972 Yaitu dalam babak OST Lagu Bujang Merenpat Dalam babak tersebut P. Ramli, E. Artompel, dan Ibrahim Din Yang memegang peranan sebagai Doremi berjalan Sambil menyanyi di tepi saluran pipe air Oleh kerana sebelum ini timbul persoalan dimanakah lokasi sebenarnya babak tersebut Masih sama-sama sekarang lokasi ini Dan ada juga yang mengatakan ianya dibuat di taman melewati hulu kelang Berhampiran kelangkit Bagi merungkai persoalan ini kami ingin merintis kembali dan mencari jawabannya Jangan kemana-mana teruskan menonton Oke siap Nanti untuk link video originalnya akan aku letakkan di description box ya Wah bagus ini aku suka kalau yang menyangkut P. Ramli Pada tanggal 7 November 2022 Kami kembali semula ke sini setelah 2 tahun kami tinggalkan lokasi tersebut Kini ada sedikit perbezaan di persekitaran saluran pipe air ini Jika dibandingkan pada tahun 2020 yang lalu Udah dicat warna hijau Kawasan ini sudah bersih dan tiada semak samun Manakala saluran pipe air sudah berganti cat berwarna hijau Untuk memasuki ke lokasi pipe ini tidaklah begitu sukar Cuma perlu menuruni curam dan hanya itu saja akses jalan ke lokasi yang dimaksudkan Saluran pipe air ini terletak di jalan Taman Melawati Dan dihimpik di kiri kanannya oleh Taman Perumahan Yaitu Taman Melawati Hulu Kelam Rindu dengan film-filmnya P. Ramli Untuk mendapatkan perbandingan saluran pipe ini Kami ke jalan pipe di Meru Kelang Dan mendapati saluran pipe air di lokasi ini sangat berbeza Karena saiz ukur lilitnya kecil Jika dibandingkan dengan saluran pipe air yang terdapat di Taman Melawati Yang ukur lilitnya sangat besar Kedudukan saluran pipe air di Meru kelihatan mendatar dan tiada berbukit Berbanding dengan kedudukan saluran pipe air di Taman Melawati Nah ini besar Jika berujuk pada babak dalam film Laksamana Dore ini Kita akan dapati pipe air tersebut mempunyai persamaan paling ketara Dengan pipe air di Taman Melawati Struktur lantai muka buminya juga mempunyai persamaan iaitu berbukit dan beralun Benar Ini mirip ya Ya Allah Jejak lokasi film Laksamana Dore ini Tuh mirip iya Kalau dulu paling masih hutan-hutan gitu ya Kalau sekarang udah perumahan gitu ya Manakala tapak kaki pipe air juga mempunyai persamaan seperti mana Di dalam film Laksamana Dore ini Bulatan besi pada penyambung batang pipe juga kelihatan sama seperti di dalam film Mirip Selain itu, kekotak batu yang terletak di hujung Juga mempunyai persamaan seperti mana di dalam film Iya mirip, benar Kira-kira benar di situ lah ya Iyalah mirip pok ya Alasan mengapa lokasi di saluran pipe air yang berada di Taman Melawati ini menjadi pilihan piramdi Jawapannya adalah kerana lokasi tersebut sangat dekat dengan studio Merdeka Malah pihak pengurusan hanya membenarkan penggambaran di luar studio tidak melebihi jaraknya 60 batu atau 96.5 kilometer Jika melihat tersebut, ianya akan melibatkan kos tambahan yang perlu dikeluarkan Oh I see ya Dengan bajet yang agak terhad itu, maka kebanyakan pengarah akan menggunakan sumber lokasi yang berdekatan dengan studio Bagi menjimatkan perbelanjaan Film-film korang studio Merdeka yang menghabitkan lokasi di luar studio kebanyakannya Dibuat di sekitar Hulu Kelang, Zoo Negara, Ampang, Taman Permata, Taman Melewati, Kampung Kemensah, Setapak, dan Kuala Lumpur Untuk menghemat ya pengeluaran biaya produksi film ya Piramli Filmnya Legend semua Jadi rindu nonton film-filmnya Piramli lagi Ternyata di sini sekitaran ya Jadi tidak airanlah lokasi pengamaran babak di saluran Pait Air dalam film Laksmanador ini Telah dibuat di taman melewati Hulu Kelang dan bukannya di Jalan Pait Meru Kelang Iya, iya Teru ya Melihat jejak lokasi film-film Piramli terdahulu Oh ya Allah Film terakhirnya Piramli Ya Allah Ya Allah Hai Allah Oke sampai disini saja Terima kasih karena sudah menonton Dan jangan lupa hiasi pribadi Anda dengan kebaikan Jumpa lagi di lain besok Assalamualaikum, bye bye Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih videonya Nanti untuk link video originalnya Akan aku letakkan di description box ya teman-teman Luar biasa sih ini ya Jejak lokasi film-film dari Piramli ini Yang Laksmana Doremi Terus masih banyak lagi ternyata kemarin kan banyak yang request juga Jadi jejak lokasi filmnya itu Zaman dulunya yang kayak mana Sekarang seperti apa bentuknya itu banyak Kemarin teman-teman yang request Tapi aku buatnya videonya yang ini dulu ya Luar biasa selalu rindu Dan rindu selalu untuk menonton Film-filmnya dari Piramli ya teman-teman Kayaknya gak cukup nonton sekali harus berulang kali Karena itu tadi ya film-filmnya Piramli itu Banyak sekali memberikan pengajaran yang baik untuk kita juga gitu kan Jadi banyak pesan-pesan lah terkandung Dalam film-filmnya Piramli tentu saja Luar biasa sih ya Jadi kalau nonton sekali itu Ternyeng-nyeng ya Apalagi kalau udah film yang bagus ya Dari Piramli itu udah melekat sekali lah di pikiran kita Itu tadi ya teman-teman ya Jejak dari lokasi film Laksmana Doremi tentu saja Nanti besok-besok kita lanjutin lagi Sesuai request dari teman-teman semua Misalkan ada request apa lagi silahkan tulis aja di kolom komentar Kalau gak bisa kasih link-nya di kolom komentar Boleh kasih ke DM Instagram aku Di IS Rizky ya Aku akhiri dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Baby 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 boy Love is true Terima kasih